Dikhususkan untuk remaja hingga dewasa. Wargreymon Amplified adalah evolusi dari Agumon dan juga salah satu karakter utama dari seri Digimon. Figur ini diproduksi oleh Bandai pada lini Figurized Amplified dan dengan lisensi dari Toei Animation. Oke, sebelumnya perkenalkan nama gue Audisa Tugio dan selamat datang di channel Boss Parkir. Sebelum dilanjut, like jika kalian suka dengan videonya dan juga subscribe serta nyalakan loncengnya untuk mendukung channel ini. Nah, ini dia bro box-nya. Wargreymon Amplified Figurized ya. Wah, gila keren banget. Ini gue suka banget ini artwork di bagian depannya Wargreymon-nya. Ini keren banget kalau misalnya kalian suka majang-majang artwork ya di kamar, meja belajar, ataupun tempat kerja kalian. Ini keren banget. Terus di sini kita bisa lihat ada logo Digimon-nya. Wih, gila keren. Terus di sini, Figurized Amplified. Nah, ini ternyata tulisannya ada di atas nih ya, versi Amplified ya. Jadi, mungkin kayak versi Enhanced gitu ya. Versi ditambahin detailnya lagi, lebih keren lagi. Wargreymon Bandai. Ini ada Toei License ya, karena ini adalah animasi buatan Toei. Nah, di bagian kanan dan kiri, hanya sama persis kayak artwork-nya, tapi versi lebih kecil aja ya. Nah, di bagian atasnya nih, ya, ada Wargreymon-nya, tapi ketutupan sama stiker, cara merakit. Petunjuk merakit nih. Bahasa Indonesia loh ini. Tuh, kalau kalian mau liat. Terus, bagian belakangnya. Nah, ini dia bro. Gile, keren banget ya. Ada beberapa pesa-pesa yang nanti bisa kita tiru, dan kita bisa ngeliat ada berbagai macam aksesoris yang kita dapet. Keren banget ini Wargreymon-nya. Bagian bawahnya nih harusnya hanya kolos aja, karena ini adalah box standar model kit dari Bandai. Oke? Nah, ini dia figurnya. Figur ini memiliki tinggi 20,5 cm sampai ujung sayapnya. Kesan pertamanya ini seperti akses figur yang sangat mewah ya, dengan penambahan detail-detail di keseluruhan badannya. Luar biasa. Dan ini ada perbandingan tinggi dengan HG Gundam Burning, dan juga ada SH Viguarts Kamen Rider Ziyo. Oke, kita bahas detail. Untuk kepala kita disajikan dengan tampilan Wargreymon yang sudah di-upgrade ya. Ini terutama di bagian detail-detailnya nih. Di tanduknya aja nih ada sculpting lagi, ada garis lagi kayak gini kan. Di ujung armor-armornya nih juga tuh kepalanya, tanduknya. Ini bagian sini, samping sini, keren banget sih matanya. Sampai mulutnya nih ada taringnya gitu ya. Uh, gila detailnya. Terus di dalam kita bisa lihat ada sedikit kabel tuh di bagian lehernya. Terus rambutnya, tuh. Sayangnya kita dapat seperti semacam apa ya? Cacat molding sih ini bisa dibilang. Tuh ada garis sedikit tuh ya. Kayak seret gitu. Itu bukan sculpt ya. Untuk tangan dan badan kita banyak banget mendapatkan aksen-aksen atau parts-parts moldingan yang bentuknya seperti tembus atau sitruh. Seperti ini contohnya yang di bahu nih. Uh, gila keren banget ya. Jadi kita bisa melihat parts di bagian dalamnya berwarna abu-abu nih. Tuh. Di bagian yang cakarnya juga tuh ya. Tembus-tembus seperti ini bolong-bolong. Kita jadi bisa melihat detail di dalamnya. Oke, di badannya juga sebenarnya ada nih sedikit di bagian sampingnya nih. Nah, ini kita lihat dulu bagian depannya. Uh, gila. Ini khas banget ya. Ini silang-silang warna merah nih seperti pengikatnya baju samurai di Wargreymon. Tapi ditambahkan detail-detail lagi nih. Seperti bagian sini, ini samping-samping nih seperti tulang rusuknya. Oke, ini bahu-nya juga keren banget. Gue suka. Armor-nya sih yang, wah gila gue gak ketara banget nih pokoknya ini. Di sini kita juga bisa lihat dapet si otot-otot tangan si Wargreymon-nya ya. Oke. Detail juga. Ini sampai di bagian dalamnya loh cakarnya tuh. Lalu bergerak bagian belakang ini. Oke, brave shield-nya atau sayap-nya ya. Ini sebenarnya. Ini adalah tameng tapi ditaruh di belakang jadi kayak sayap. Bisa dibuka seperti ini. Aduh. Ini jadi memberikan kesan mewah sekaligus elegan ke Wargreymon-nya. Ada teksturnya seperti sayap, seperti ornamen-ornamen lanjutan dari si logo brave shield-nya ini. Lanjut ke bagian kaki. Kita dapat beberapa part seperti armor ya. Ini udah armor bawaan. Tapi ini gue baru ngeliat nih. Mungkin kalau Wargreymon yang sebelumnya, gue lupa nih ada apa gak ya. Ini sepertinya tambahan ya. Yang part ini, pelindung pahanya. Ini ada celana seperti samurai juga. Oke. Ini itu ada bolong. Itu bukan rusak. Tenang aja. Itu emang nanti bisa kita pasang ke stage act ya. Itu stiker juga bagian warna silver-nya. Oke. Kakinya nih armornya tuh sampai belakang loh. Tuh. Ini ada seperti mengikatnya nih talinya ya. Lanjut ke belakang. Oke. Ini dia bagian lututnya. Ya. Seperti ada belahan gitu. Lagi-lagi desain modelnya. Jadi armornya kayak berlayer-layer gitu. Ini yang menandakan kalau dia emang dari Agumon. Tuh. Bisa kita lihat juga ya. Ada sedikit kayak mark-mark tuh. Ini bukan tekstur loh. Ini emang kayak catat dari sananya. Yang warna abu-abu doang. Khususus yang warna abu-abu. Oke. Yang ini sih aman. Ini aman. Badan sih tadi ada juga beberapa. Ya. Tuh. Di sini nih. Aduh. Kayak rambut gitu ya. Nah. Ini dia bro. Wargreymon-nya kalau tanpa breath shield dan tanpa drummond killernya. Oke bro. Nah. Ini dia. Kita lihat dulu aja yang paling mencolok di bagian belakangnya. Uh. Gila. Ini sebenarnya pas kita ngerakit juga detail banget loh. Terus ini ada stikernya tuh. Metallic gitu. Warnanya sama di bagian rose-rose tulang punggungnya. Ini kita bikin juga nih. Knuckle-nya. Tuh. Tangannya. Oke. Tuh. Bentuknya kayak gitu nih. Bolongannya ada adapternya satu. Dua. Tiga. Di bagian bawah gak ada. Nah. Ini bagian belakang wargreymon yang tadi bolong ini. Kita bisa pasang dengan stage egg apapun. Tinggal masukin aja. Set gitu. Udah nanti kalau nyangkut kayak gini. Kita tinggal pose wargreymonnya mau terbang-terbang. Di stage egg manapun bisa. Gitu aja sih. Mantap. Kita bergerak ke bagian esensi dari si Boyzian Figure yaitu. Artikulasi dimulai dari kepala dulu bro. Seperti biasa. Yuk kita gerakin kepalanya. Ups. Nih sayang sekali. Untuk kepala aja kita langsung ada problem ya. Tuh bisa kita lihat. Rambutnya tuh nabrak sayapnya. Jadi. Kalau mau digerakin. Sayapnya ikut gerak. Tuh. Jadi ini sayapnya. Gue turunin ya. Oke. Kita coba. Yap. Kiri kanannya. Oke. Mentoknya kurang lebih seperti itu. Kita bisa lihat tuh lehernya ya. Kelihatan banget jadi. Di bagian leher belakangnya. Tuh dia. Nabrak tuh. Kena rambutnya. Nggak bisa. Hup. Nah ini oke. Tapi sayang sekali sekali lagi tuh lehernya jadi kebelah ya. Nah ini kalau misalnya ke atas. Hup. Hup. Nggak bisa dong. Ini udah kehalang sama rambutnya. Di bagian belakang lehernya. Udah mentok segini. Dan ini kalau leher ini. Sebenernya. Sedikit aja dia bergerak tuh. Hup. 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 Kalau untuk kanan kirinya. Oke bisa. Segini. Dan segini. Oke bisa juga. Sip. Bahu yuk kita coba bahu. Hup. Ya udah mentok nih segini. Kehalang nih di armornya sini ya. Tuh. Gitu. Terus kalau misalnya mau diputer tangannya. Hup. Hup. Oke. Ini sebenernya. 360 tanpa masalah. Cuman masalahnya ada di sayapnya ini loh. Gitu. Jadi. Kita harus coplok dulu sayapnya baru bisa muter nih 360. Dan kalau seperti ini juga nih liat nih. Karena ini bagian armor bahunya panjang banget. Ini nabrak-nabrak bagian sayapnya tuh. Liat tuh. Ini terus armor bahunya bisa digerakin. Oke ini ada butterfly joinnya. Hup. Woh gila. Gede banget loh tuh. Sampai depan banget tuh. Tapi sayangnya. Nah. Loh liat tuh. Tangannya jadi bolong kayak gini. Jadi. Hup. Banyak sih. Cuman kalau diliat dari belakang gini. Jadi kurang enak ya. Hollow pointnya besar sekali. Bisa diliat dari atas nih ya. Tuh. Tangannya jadi seperti itu. Lalu kita coba bicepnya dibuter. Hup. 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 Yap bisa tanpa masalah. Oke sikunya yuk kita coba. Hup. Hup. Wah ini. Full joinnya seperti ini. Kurang lebih 90 derajat ya. Shieldnya nabrak armor bahu. Gue coblok dulu aja biar keliatan. Ini bagian gauntletnya bisa diputer. Ya. 360 aman. Tanpa masalah. Terus ini bagian tangan. Bisa diputer juga. Lalu ini ada sedikit. Keluar dalemnya. Gak terlalu banyak. Drummond killernya ini kepasang di tangan. Kita tetap bisa puter kok. Ya. Tuh agak nabrak-nabrak sedikit. Lanjut ke bagian badan. Yuk kita puter. Hup. 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 Yoi. 360 bisa bro. Mantap. Oke. Terus kita coba ke bagian depannya. Hup. 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 Ya ga bisa. Ga bisa mentok. Kalau belakang. Hup. Wah ada sedikit. Ke belah ya ini bagian sini sama sininya. Tapi jadi keliatan tuh joinnya. Sayang sekali. Golong gitu. Nah terus coba ke samping. Hup. Ya sedikit kanan kirinya. Ini roknya bisa bergerak. Ya. Dua-duanya. Lalu kaki yuk kita coba. Wup. Yuk. Coplock. Hati-hati ya. Ini bagian kaki gampang banget coplock. Tapi gampang juga dipasangnya. Tinggal slide aja. Oke. Ini kedepanin. Ya. Ini udah bentok sih segini. Ya. 90 sih dari samping. Kalau misalnya ini kita joinnya bisa ditarik ke bawah kakinya. Hup. Nah gitu dia. Abis itu bisa di samping. Yuh. Ini bisa posen nendang. Oke. Hampir 90. Terus nih kalau ke belakangnya. Yap. Sebenernya ini kalau nggak ada armor roknya nih kita bisa muterin 360. Aman sih sebenernya. Lalu lututnya yuk kita coba. Sup. Nah ini dia nih. Wow. Kurang lebih ngebukanya seperti itu. Dia nggak nempel ya. Cuman ini ada satu nih komplain gue. Aduh. Tuh kebuka banget ya keliatan. Ini aneh banget jadinya tuh. Jadi kayak nggak nyatu gitu kakinya. Nih. Tuh. Apa ini? Aneh dagingnya abis gitu di sini. Ya. Lalu nih armor pergelahan kakinya. Di ujungnya nih kita bisa digerakin. Nah itu lumayan banyak. Ya. Terus armor ini kakinya kita bisa kanan kiri aja. Terus ini bisa atas bawah juga. Oke. Kurang lebih itu aja. Nah ini dia aksesoris yang kita dapat. Tapi sebelumnya bro. Hup. Ini dulu bro. Kita dapat bookletnya. Ini sebenernya cara ngerakitnya. Jadi di dalamnya cara-cara ngerakitnya ini gue udah ngeliat semua sebenernya. Udah sampai jadi model kitnya. Tapi di sini ada cara-cara pose-pose innya juga nih. Dan ada berbagai macam tipe-tipe aksesorisnya nih. Ada yang ini. Ada yang ini. Siltnya dipasang di tangan dan segala macam. Di sini biasakan baca dulu cara-cara pasang dan coploknya. Oke. Yap. Ini dia. Senjata utamanya dari Wargremont. Ini adalah namanya Drummond Killers. Gile. Gue aja baru tau loh ini namanya Drummond Killer. Ini jadi ternyata ada namanya loh bro. Dan ini juga. Ini kita bisa lihat ada packnya di dalamnya. Ini ada scalp-scalpnya juga detailnya. Oke. Cakarnya keren. Ini tajam. Hati-hati. Tajam banget. Terus ini kita dapet join. Bisa digerakin sebenarnya. Nah loh. Keren kan? Ini ke atasnya bisa mentoknya sampai. Yap. Seperti itu. Kurang lebih. Cara masangnya sih gampang aja. Ini packnya dimasukin ke yang di tangannya nih. Bisa di mana aja. Bisa yang ini. Bisa yang di belakang sini. Terserah sih sebenarnya mana aja. Dipasang aja. Tinggal. Slip. Masuk. Oh udah deh. Next. Ini dia yang unik nih. Gue baru tau ini namanya adalah Brave Shield. Oke. Ini jadi kalau digabung seperti ini. Jadi tameng dia. Bentuknya. Nah ini bagian belakangnya. Wuuu. Gila. Keren banget bro. Ini bagian belakangnya. Aduh. Bandai. Ini ngedesain order diamond sayapnya jadi kayak gini. Keren banget nih. Bagian part clear-nya. Kita bisa buka sebenarnya. Ini kita gerakin. Sep. Oke. Nah loh. Seperti itu. Oke. Jadi yang bisa bergerak ada 3 parts. Yang paling luar ini. Yang ini tengah. Dan ini terakhir nih. Tapi kalau nyambung ke punggungnya. Ini cara masukinnya gampang. Ini kita harus tarik ini ke sini dulu. Kita dorong. Hop. Nah. Gini baru kita bisa lipat dia. Jadi mengecil lagi. Sep. Nah. Itu dia. Cara masang Brave Shield-nya ini juga gampang banget. Yuk tinggal masukin aja nih. Ke pack-nya nih. Colokannya ini sama di punggungnya ini. Oke. Ini tinggal dorong. Sep. Oke. Tinggal yang ke bagian kanan. Sep. Udah deh jadi. Sayapnya seperti ini nih. Bisa digerakin. Tuh. Oke. Ini dia ball join. Ya. Dia agak bisa keluar ke dalam. Tuh. Dua-duanya. Ini. Terhalang tapi ya. Pergerakannya sama yang sebelahnya. Sayapnya. Atau Brave Shield-nya. Tuh. Kena rambut lagi kan. Tuh dia tuh. Ya ampun. Ini kalau dibuka. Gampang aja. Yuk kita buka. Hop. 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 Nah. Gila detailnya. Keren banget ya bro ya. Nah. Terakhir kita dapet ini. Adapter untuk pasang ke tangan. Si Wargremont-nya. Supaya. Bisa. Masang mode. Shield gitu. Jadi kayak di tangan. Pose untuk nameng. Oke. Jadi tadi gue juga. Udah coba coplok sayapnya. Untuk bikin pose. Megang tameng ya. Di. Tangannya. Tapi ini. Ada adapternya nih. Kuat banget. Ini coploknya susah banget. Dan ini gue ngeri banget. Kalau nyabut pake tang juga. Mungkin nanti di sesi foto kali ya. Kita baru bisa berani coplok. Kalau sekarang. Takut nih. Nanti tiba-tiba di tengah jalan putus. Kayak rata lo sekemarin. Aduh. Ini aja nih. Liat nih. Adapternya. Tuh. Keliatan gak? Yang sebelah kanan tuh lebih naik kan. Yang sebelah kiri rapet. Ini nih. Kita udah dorong-dorong. Tapi itu udah gak bisa masuk nih. Kenceng banget. Gak tau kenapa. Nah. Tuh ya. Mau nyatauin juga ke kalian. Cara masangnya gimana. Dengan menggunakan adapter yang ini ya. Jadi ini. Adapter yang ini berfungsi untuk di satu tangan ini. Oke. Jadi nanti yang tadi di belakang ini nih. Nih. Yang dua ini nih. Ini kita masukkan ke dalam sini nih. Nih. Dua ini. Lalu ini ada satu nih. Kita taruh di tangan nih. Kayak gini nih. Nah. Jadi nanti shieldnya. Si brave shieldnya kita pasang dua-duanya nih. Tapi tadi. Kita ngeri banget. Gak bisa coplok. Jadi. Wes. Figuras Amplified War Gremon. Yoi bro. Gila. Digimon itu adalah salah satu anime yang mengisi kehidupan gue sih. Apalagi masa kecil gue ya. Di pasaran ini sekarang sekitar harga 700 ribuan ya. 700 ribuan. Dan mungkin gue juga ngeliat ada yang jual 800 ribu ke atas. Menurut gue personal ya. Untuk desain sih oke. Cuman untuk durability ya. Durability gue ngeliat ini bahannya tuh MG. Harganya sih MG Gundam. Tapi ini kita dapet kualitas barang yang agak dibawah sedikit gitu loh. Dan juga gimmick-gimmicknya menurut gue kurang sih. Tapi yang lainnya sih gue merasa kayak badannya nih ya. Tadi join badan kurang banget gitu. Nunduk gak bisa gitu. Aduh sayang banget. Terus juga ini figurnya. Kalau menurut gue. Kalian bakal kesusahan banget deh untuk masa figur ini. Karena ini banyak part-part yang pointy banget. Yang tajam-tajam. Yang panjang-panjang. Kayak cakarnya. Tanduk kepalanya. Tanduk bahunya. Terus layaknya. Ini kalau kita gerakin ini bertabrakan satu sama lain. Jadi ini mengganggu banget untuk diposekin. Sayang banget. Padahal tapi ini untuk desainnya sih udah oke banget ya. Dan juga untuk harga 700 ribu ya. Menurut gue ini harusnya kita udah paling gak dapet yang lain deh. Aksesorisnya. Atau gak paling gak banget kita dapet stage ad-nya. Ini kita ngedapet loh. Harus dibeli secara terpisah. Aduh gila. Harganya udah kayak MG Gundam ini. Gue sih bakal kira ini bakal lebih tangan lama. Dan juga untuk chatnya ya. Chatnya kalau kalian suka banget nge-modif atau nge-chat-chat action figure terutama model kit. Ini kalau di-chat dikasih weathering itu bakal lebih cakep lagi sih. Soalnya warna bawahannya ini agak dull sih menurut gue ya. Uningnya tuh kayak kurang cerah gitu. Kurangnya kayak kuning nanggung gitu loh. Armor-armornya nih terutama nih. Kalau yang orangnya ya udahlah. Emang orang yang angguman kan seperti itu. Abu-abu. Merah. Oke. Oh iya kita kemarin juga sempet bikin tiktok. Dan ini ada yang konten wargremon. Kita foto pake petasan. Itu viral banget. Udah nyentuh hampir 2 juta view. Mungkin sekarang udah sampe 2 juta view ya. Itu kita juga kaget sih. Kalian cek aja langsung di tiktoknya. Boss. Garis bawah. Parkir. Itu kita udah nyediain konten tiktok. Banyak banget. Tapi terlepas dari semua itu. Ini figurnya desainnya oke. Dan yang penting joinnya. Joinnya ini seret banget. Tenang aja bro. Tungguin aja fotonya di Instagram Boss Parkir. Siapa tau kita udah kasih panel lining nih wargremonnya. Sebelumnya gue minta maaf bila ada yang salah atau yang kurang dari konten ini. Terima kasih juga sudah parkir disini. Dan selamat menikmati showcase di akhir video. Gue Audisa Trio. Ini channel Boss Parkir. Ciao! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax